Intro Jemaah Yeeey Oh Jemaah Yeeey Alhamdulillah Tepuk tangannya lagi dong, kita masih di Islam itu indah Kita semangat untuk belajar pagi hari ini ya Tema kita adalah, bolehkah menantang jin? Tadi sudah dijelaskan Satu persatu oleh guru-guru kita Sekarang kita lanjutkan lagi ya, Habib Muhammad Syahab Langsung saja Habib, aku mau nanya lagi Mungkin ada manusia Habib Yang coba nantangin jin gitu ya Habib Terus jinnya marah Habib Jinnya marah, nah pertanyaannya Bisa gak? Jin menghilangkan Apa sih? Abis pertanyaannya agak-agak Membingungkan, jin bisa menghilangkan Jawa manusia gak Habib? Silahkan Habib Bismillahirrahmanirrahim Riwayat Al-Imam Bukhari Muslim Dikatakan A'udhu bi'izzatika Alladhi la ilaha ilaha Dikatakan Al-Imam Bukhari Muslim Riwayat daripada Dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Aku berlindungi Allah dengan kemuliaanmu Alladhi la ilaha ila anta Yang kau tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alladhi la yamut Yang Allah tidak akan pernah musnah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baq kekal selama-lamanya Wal-jin wal-jin wal-insu ya mutun Akan tetapi Jin dan manusia itu mati Cuman pertanyaannya Boleh atau tidak Manusia itu menantang jin Maka Kama kalah salaf Salaf itu mengatakan Kita tidak boleh Membinasakan Atau menghilangkan Jin hidup Jin itu hidup Kita tidak boleh Membinasakan Menggoda Atau menghilangkan Nyawa daripada Jin tersebut Itu tidak Diperbolehkan Hukumnya sama Sebagaimana kita Menghilangkan Nyawa manusia Kalau tidak ada Alasan tertentu Atau alasan Yang memang Diperbolehkan Dalam syari Misalnya dia menggoda kita Atau dia mengganggu kita Atau dia pengen Menghilangkan nyawa kita Itu boleh kita Menggunakan Doa-doa Supaya mereka itu Binasa Kemudian Pernah diceritakan Fi'ah di Rasul Sallallahu alaihi wasallam Pernah juga Diceritakan Di zaman baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ada seorang Sohabat Lagi membonceng Keledai Nabi Nabi lagi Naik keledai Sohabat Namanya Abu Tamimah Ya Ini sohabat Membonceng Keledainya Rasul Sallallahu alaihi wasallam Namanya Keledai Tiba-tiba Keledai itu Tersandung Jadi ini Sepuntan saja Abu Tamimah ini Mengatakan Celakala Wahai kau Syaiton Jadi dipikir Syaiton yang Godain dia Dia main Celakala Kau Syaiton Maka ditegor oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Nabi Mengatakan Jangan Jangan Dengan Kalimat Celakala Engkau Setan Namanya kita Nantangin dia Kalau kita Celakala Engkau Setan Maka dia Akan Lebih Membesar Ketika kita Melaknat Shelton Dia Akan Lebih Membesar Dia Akan Lebih Kuat Dia Akan Mengalahkan Engkau Dan Membinasakan Engkau Jadi Dibalik Maka Setan Itu Akan Membinasakan Kita Maka Apa Jawab Nabi Sallallahu Dabi Mengatakan Bacalah Bismillah Jadi Orang Islam Itu Dengan Yakin Hanya Baca Bismillah Saja Dengan Membaca Bismillah Maka Shelton Tersebut Akan Lari Apa Tunggang Langgang Apa namanya Tunggang Langgang Ya Akan Lari Terbirit Birit Dan Dia Tidak Akan Membesar Dia Akan Mengecil 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 Kata Nabi Terus Mengecil Seperti Kecilnya Lalat Jadi Tidak Ada Apa Jadi Sebenarnya Tidak Perlu Juga Buat Kita Tidak Ada Urusan Apa Apa Kita Menantangin Jin Yang Kita Harus Tantangi Yaitu Tata Cara Jin Yang Menggoda Kita Itu Yang Kita Harus Lawan Bisa Membinasakan Kita Gitu Betul Bisa Menghilangkan Nyawa Kita Juga Guru Kita Pernah Juga Terjadi Juga Di Zamannya Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Jadi Makin Penasaran Kan Jaman Ada Di Rumah Juga Terima Kasih Habib Untuk Penjelasannya Temuk Tangan Lagi Untuk Guru Guru Kita Masya Allah Barak Allah Jaman Sebelah Kanan Datang Dari Bogor Sebelah Kiri Dari Dari Bandung Ya Oke Aku Kasih Kesempatan Buat Nanya Yuk Kita Masuk Ke Segmen Tanya Dong Ustadz Kami Semua Tanya Dong Ustadz Yang Mau Nanya Boleh Angkat Tangannya Aku Yang Pilih Dulu Bapak Aja Dulu Bapak Udah Pake JAS Keren Banget Masya Allah Pengantin Yang Mana Pak Namanya Siapa Dari Mana Kasih Tahu Sama Seluruh Masyarakat Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama Saya Usman Dari Jamaah Al-Muhlisin Ciampia Bogor Puk tangannya Dong Masya Allah Wabarak Allah Mau Tanya Dong Ustadz Apakah Benar Manusia Bisa Berinteraksi Dengan Jin Dan Apakah Menantang Jin Merupakan Interaksi Dengan Jin Menantang Jin Sampai Dengan Interaksi Dengan Jin Bapak Mau ngomong Lama Jin Gitu Mau ngobrol Ngobrol Pengen Tahu Aja Baik Terima kasih Untuk Pertanyaannya Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tepuk tangan Dong Untuk Bapak Usman Ustadz Ahmad kan Boleh dijawab Ustadz Silahkan Ustadz Jamaah Islam itu Indah Yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apakah Manusia Itu Mampu Berinteraksi Dengan Jin Al-Imam As-Sheikh Ali As-Sobuni Di dalam Kitabnya Sof Watu Tafasir Dijelaskan Bahwasannya Ada Dua Pendapat Ulama Mengatakan Sebagian Bahwa Manusia Itu Tidak Bisa Berinteraksi Dengan Jin Karena Pada Dasarnya Kebanyakan Manusia Mereka Tidak Mampu Melihat Jin Tetapi Jin Mampu Melihat Mereka Tetapi Menurut Pendapat Yang Lain Dan Ini pun Ditegaskan Oleh Al-Imam Sheikh Ali As-Sobuni Beliau Juga Berada Pada Pendapat Yang Kedua Ini Bahwa Manusia Mampu Berinteraksi Dengan Jin Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga Karunia Dan Kekuatan Yang Mampu Berinteraksi Dengan Jin Akan Tetapi Ketika Kita Hidup Di Dunia Ini Ada Hal-hal Yang Harus Kita Jaga Yaitu Adab Adab Kita Terkadang Ada Di antara Kita Yang Suka Melakukan Hal-hal Yang Di luar Adab Yang Bagus Di luar Adab Yang Baik Sehingga Mungkin Bisa Menyebabkan Ada Jin Yang Terzolimi Dan Lain Sebagainya Maka Kita Harus Jaga Adab Kita Seperti Misalnya Kita Jangan Suka Buang Hajat Atau Buang Air Kecil Sembarangan Karena Bisa Jadi Disitu Ada Jin Maka Kita Jaga Adab Ini Akhlak Ini Sehingga Kita Juga Bisa Hidup Berdampingan Dengan Jin Dengan Cara Yang Baik Hadirin Jama' Islam Itu Yang Dirahmati Oleh Allah Di Di Zaman Baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Aliyah Sallam Di Dalam Satu Hadis Yang Direwetkan Oleh Imam Muslim Juga Alimam Al-Bukhari Bahwasannya Baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Aliyah Sallam Pernah Satu Saat Ketika Baginda Nabi Sedang Menyampaikan Ilmu Kepada Para Sahabat Pada Saat Itu Di Masjid Ada Beberapa Pembesar Pembesar Jin Dari Kalangan Ifrit Yang Mereka Melintas Mendengarkan Bacaan Daripada Surah Al-Quran Yang Dibaca Oleh Baginda Rasul Nabi Muhammad Lalu Mereka Tertegun Diam Takjub Dengan Ayat Tersebut Dan Mereka Menunggu Selesai Majlis Nabi Dan Ketika Nabi Keluar Dengan Sahabat Sahabat Diperintahkan Oleh Nabi Silahkan Kalian Pulang Duluan Nanti Aku Menyusul Dan Ternyata Sahabat Pulang Duluan Dan Nabi Berjumpa Dengan Jin Jin Tadi Lalu Jin Jin Tadi Meminta Kepada Baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Untuk Membacakan Ayat Ayat Quran Tersebut Kepada Kaumnya Sehingga Berangkatlah Baginda Rasul Nabi Muhammad Dengan Jin Jin Tadi Kedalam Satu Lembah Yang Isinya Adalah Jin Jin Semua Dan Nabi Bacakan Ayat Quran Di Tengah Tengah Mereka Dan Akhirnya Mereka Tertarik Dan Mereka Memeluk Agama Islam Dan Ini Termasuk Bentuk Daripada Interaksinya Manusia Dengan Jin Tetapi Manusia Pilihan Yang Memang Diberikan Karunia Oleh Allah Subhanallah Dan Masih Banyak Lagi Nanti Akan Dituliskan Ada Peristiwa Bukan Cuman Baginda Rasul Nabi Muhammad Bahkan Anak Cucu Keturunan Baginda Nabi Diberikan Kemampuan Yang Besar Oleh Allah Subhanallah Terima Kasih Saya Tamatkan Penjelasannya Boleh Tepuk Tangannya Dulu Untuk Guru Guru Kita Pak Terima Kasih Sudah Bertanya Tetap Mau Berinteraksi Pak Sama Jin Dipikir Dulu Dipikirin Dulu Ada Bapaknya Bu Mau Nanya Bu Mau Boleh Bu Silahkan Bu Berdiri Bu Namanya Siapa Bu Udah Berdiri Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Ibu Erna Dari Majlis Taklim Al-Muhlisin Ciampia Bogor Tepuk Tangan Bu Ibu Erna Biar Semangat Boleh Tanya Pak Ustadz Boleh Saya Mau Menanyakan Jika Di Dalam Manusia Jika Tubuh Manusia Memasuki Jin Jin Termasuk Ke dalam Tubuh Manusia Terus Kita Untuk Mengeluarkannya Membacakan Surat-surat Ayah Suci Al-Quran Tetapi Sukar Untuk Mengeluarkannya Di dalam Tubuh Manusia Itu Jin Tersebut Nah Bagaimana Caranya Untuk Mengeluarkan Jin Tersebut Di dalam Tubuh Manusia Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Ayat Ayat 7 Sampai Dengan 10 Al-Fatih 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 Ayat Al-Fatih Al-Fatih di dalamnya, berupa juga Al-Quran itu adalah penyembuh bagi manusia makanya tidak salah kalau ada beberapa ayat-ayat khusus yang biasa digunakan dan juga termasuk dalam kategori ayat-ayat ruqyah termasuk yang paling ampuh adalah suratul fatihah umul kitab, kemudian ada daripada surah al-baqarah awal, tengah, dan akhir atau lebih manjur lagi kalau dibaca full surah al-baqarah, kemudian kita kenal lagi ada surah al-falak an-nas, kemudian surah al-ikhlas, lalu pertanyaan dari ibu, ternyata ketika dibacakan tadi ayat-ayat ini, malah ditantang sama jinnya, kata jinnya oh salah baca amu itu yang benar kayak gini malah dibenerin kebetulan yang diruqyah tadi itu adalah seorang anak yang memang pernah hafal Quran jadi memori hafalan Qurannya ada pada manusianya, bukan ada pada jinnya, tapi jangan salah jin juga cinta sama Al-Quran, ada surah al-jin dalam Al-Quran, bahwa jin itu senang mendengarkan bacaan Al-Quran jadi tidak salah kalau ada seorang jin atau ada jin yang ternyata hafal Al-Quran lalu bagaimana kalau seperti itu? berarti dia jin yang takut sama Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana cara mengeluarkannya? kalau memang tidak mengganggu ajak berdamai saja bagaimana cara berdamainya? semua ajaran Nabi s.a.w. kita amalkan mau tidur jangan lupa berhudu mau tidur jangan lupa baca ayat kursi baca terikul insya Allah tidak akan terganggu meskipun seribu jin di dalam tubuhnya kenapa? dia mengamalkan sunnah Nabi termasuk yang paling kecil mau tidur dikibas-kibasin dulu tempat tidurnya kalau itu jin jahat pasti lari dengan sendirinya makanya rukiah yang paling bagus bukan dirukiahin orang tapi rukiah mandiri mana itu? baca-baca sebelum tidur baca-baca sebelum keluar rumah baca-baca sebelum masuk rumah insya Allah itu bisa membersihkan tubuh dari segala jenis gangguan syaitan insya Allah terima kasih Ustaz sama-sama Mas Soni terima kasih Ibu sudah bertanya boleh tepuk tangan untuk kita semua Masya Allah dan juga untuk jaman yang ada di rumah ada informasi penting banget nih buat kita yang mau bersedekah ya jadi CT Arsa Foundation ini terus berupaya memutus mata rantai kemiskinan melalui apa? melalui pendidikan berkualitas dan juga kesehatan yang optimal jadi kami nih mengajak siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meningankan beban mereka melalui doa dan sedekah terbaik caranya gimana? gampang banget nih scan Chris CT Arsa Foundation yang ada di bawah ini ya langsung aja ya jangan kemana-mana juga tetap di Islam itu Indah jangan lupa bersedekah jamaah oh jamaah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!